Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surabaya kemarin telah membuka perpanjangan pendaftaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahap kedua sampai 11 Agustus 2015. Namun hingga penutupan pendaftaran pada hari pertama pukul 16, tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftar ke kantor KPU Kota Surabaya. Suasana lantai 3 gedung KPU Kota Surabaya yang biasanya digunakan untuk mendaftar pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya Pada hari pertama perpanjangan tahap kedua terlihat sepi. Meski demikian, Ketua KPU Kota Surabaya Robian Arifin menyatakan KPU tetap berharap sebelum masa pendaftaran berakhir pada 11 Agustus ada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftar untuk maju dalam pilkada Kota Surabaya. Hingga saat ini baru ada satu pasangan yang mendaftar di KPU Kota Surabaya untuk maju dalam pilkada Surabaya yakni pasangan petahana Tri Risma Harini Wisnu Saktibwana. Sampai sekarang belum ada utusan dari partai politik maupun pasangan dari calon yang datang ke kantor untuk entah konsultasi ataupun menyampaikan informasi kalau akan ada mendaftar. Belum ada, tapi ya biasanya pas di jam-jam terakhir biasanya mereka pengalaman yang lalu-lalu. Terima kasih. Terima kasih.